Rekomendasi HP 2023 dalam daftar ini ada di rentang harga 3 jutaan Semuanya baru dirilis tahun 2022 sehingga sudah dibekali spesifikasi terbaik untuk saat ini Di awal tahun ini setidaknya ada 9 nama yang layak masuk ke daftar rekomendasi HP 2023 terbaik di kelas harga 3 jutaan Tidak perlu meragukan kualitasnya karena semua datang dari merek terbaik di Indonesia Beberapa HP yang dulu dijual dengan harga 4 jutaan sudah mulai turun di angka 3 juta Penurunan harga tersebut tentu memberikan keuntungan bagi setiap orang Yang ingin meminang HP keluaran tahun lalu di awal tahun 2023 Berkenaan dengan pembahasan tersebut berikut kami telah merangkum Dari berbagai sumber 9 rekomendasi HP 3 jutaan layak beli awal tahun 2023 Yang pertama ada Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G menggusung layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz serta kecerahan 500 nits Untuk fotografi ponsel ini dibekali kamera selfie 16MP Serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera bokeh 2MP dan kamera portrait 13MP Di sektor dapur pacu Infinix Zero 5G Giotaki chipset Mediatek Dimensity 900 Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB Serta penyimpanan media 128GB Matray Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh Dan dukungan fast charging di 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Infinix Zero 20 Infinix Zero 20 ini dibekali layar AMOLED berbentang 6,67 inci Dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz Model layar depan dirancang memiliki poni menyerupai tetesan air water drop Di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 60MP Kamera tersebut terdiri dari kamera utama 108MP Kamera ultrawide 13MP Dan kamera lainnya 2MP Beralih ke sektor hardware Infinix Zero 20 Mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 yang dipadankan dengan RAM 8x256GB Berangkat ditopang baterai berkapasitas 4500 mAh Dengan fast charging 45W Yang ketiga ada ZTE Axon 30 ZTE Axon 30 menampilkan layar Full HD Plus AMOLED 10bit 6,9 inci Yang menawarkan resolusi layar 2460x1080 piksel Dan kecepatan refresh 120Hz Di bawah tenda perangkat ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870 ZTE Axon 30 yang baru diluncurkan hadir dalam beberapa varian memori Yakni RAM 8GB Dengan penyimpanan internal 128GB Seharga 3,8 jutaan rupiah di toko online Terkait kamera ZTE Axon 30 memiliki pengaturan kuat kamera utama 64MP Sensor ultrawide 8MP Lensa makro 5MP Dan sensor kedalaman 2MP Di sisi depan ada selfie 16MP untuk mengambil foto narsis dan panggilan video Smartphone ini ditenagai oleh baterai 4200 mAh Dan mendukung pengisian cepat 65W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Poco X3 Pro Layarnya berukuran 6,67 inci dengan kualitas mencapai FHD Plus Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120Hz Yang dijamin akan sangat yaman untuk bermain game Dari segi kamera 4 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula Masing-masing dengan sensor utama 48MP UltraWide 8MP Macro dan Depth Sensor 2MP Untuk kamera depannya ada sensor 20MP Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 5160 mAh Dengan fast charging 33W Dengan harga yang cukup terjangkau itu Pemgunaan chipset Snapdragon 860 jelas terasa sangat istimewa Chipset yang dulu sempat digunakan siris HP flagship tersebut Akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar Antara 6x128GB dan 8x256GB yang bisa kalian pilih Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Yang kelima ada Poco X3 GT Poco X3 GT mempunyai layar seluas 6,6 inci Beresolusi Full HD Plus Dengan refresh rate 120Hz Di bagian depan terdapat kamera selfie dengan resolusi 16MP Kamera tersebut diletakkan di dalam sebuah pancol Bagian punggung perangkat ini dihuni oleh 3 buah kamera masing-masing terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultrawide 8MP Dan kamera makro 2MP Poco X3 GT diposisikan sebagai ponsel kelas menengah Ponsel ini ditenagai oleh chip Dimensity 1100 Yang dibangun dengan proses manufaktur 6nm Chip Poco X3 GT ini dipadu dengan RAM 8GB Serta 2 opsi memori internal yaitu 128GB dan 256GB Ponsel ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh Yang telah mendukung teknologi turbo charging 67W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci Resolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108MP 8MP ultrawide, makro dan depth sensor 2MP Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Redmi Note 11 Pro 5G varian Indonesia membawa chipset Snapdragon 695 Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut Dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB Perangkat mengemas baterai 5000mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketujuh ada Realme 9 Pro HP Realme 9 Pro ini memiliki layar IPS dengan resolusi layar Full HD+, Dan HP ini memiliki refresh rate layar hingga 120Hz Prosesor yang dibiliki oleh Realme 9 Pro ini adalah prosesor dari Snapdragon Yaitu Snapdragon 695 Dengan pabrikasi 6nm dengan GPU Adreno 619 HP Realme 9 Pro ini memiliki kamera utama 64MP Kamera ultrawide 8MP dan kamera mikro 2MP Kamera depan yang dibawakan oleh HP ini adalah 16MP Baterai yang dibawa oleh HP ini sudah memiliki baterai besar berkapasitas 5000mAh Dan sudah mendukung pengisian cepat dengan kecepatan 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang ada di toko online Yang kedelapan ada Samsung A23 5G Spesifikasi Galaxy A23 5G memiliki layar 6,6 IGF HD+, Dengan refresh rate 120Hz Perangkat ini didukung RAM 6GB dan memori internal 128GB Kamera terdiri dari kamera utama 50MP, OS camera, kamera ultrawide 5MP, dan kamera makro dan depth 2MP Untuk kamera selfie 8MP Gunar menyokong kinerjanya Galaxy A23 5G Ditopang chipset Snapdragon 695G yang sudah dibekali konektivitas 5G Smartphone ini mengusung baterai 5000mAh dan pengisian daya cepat 25W Berikut ini adalah harga dan speknya Yang kesembilan ada Doge V11 5G Kalau kalian sering beraktivitas di luar ruang mungkin smartphone satu ini cocok untuk kalian Doge V11 5G adalah ponsel tahan banting yang dilengkapi dengan pengukur laser dan baterai jumbo 8500mAh Doge V11 5G merupakan rilisan anjar mereka ponsel ini menawarkan fitur Yang tidak bisa kalian temukan di smartphone biasanya Fiturnya boleh disebut gila-gilaan Doge V11 5G memiliki chipset MediaTek Dimensity 700, RAM 8GB, dan penyimpanan 128GB Layarnya merupakan IPS sebesar 6,3 inci dengan Gorilla Glass dan lubang kamera 16MP Sedangkan kamera belakangnya adalah sensor beresolusi 48MP Ultra Wide 8MP Macro dan Depth Sensor 2MP Doge memberikan baterai 8500mAh dengan pengisian daya cepat 65W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Nah itu tadi rekomendasi HP 3 jutaan terbaik bulan ini yang bisa kalian pertimbangkan untuk dimiliki Smartphone yang kami rekomendasikan ini merupakan ponsel terbaik di kelasnya dan keluaran terbaru Untuk pembeliannya sudah kami taruh di link deskripsi video ini Semoga kalian yang menonton video ini diberi kesehatan selalu dan diberikan reseki yang berlimpah Supaya bisa membeli HP terbaru 2023 Sebelum kami pamit kami boleh minta tolong kepada kalian tolong klik like dan subscribe-nya Dengan dukungan kalian kami sampai saat ini masih bersemangat update HP baru tiap harinya